Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagian ini kita kedatangan Bintang tamu yang subhanallah Senior, guru Kemudian Laki-laki tampan-tampan tandingan ya Pas tuh Bapak 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 Alhamdulillah Jadi kebetulan Kalau gue sih pribadi Terus terang aja nih, ini satu Kehormatan buat gue Di undang di acara Siraman kolomu sama Ustadz Danung Saya kirang banget Ustadz Cuma nonton aja kapan Gue dipanggil Maksudnya dipanggil Ustadz Danung Oh iya, jangan dipanggil orang dulu Kamu gak pernah mau kan Kalau dipanggil Ustadz Danung Kalau dipanggil Ustadz Danung gak mau kan Namanya kan bukan Ustadz Danung Hopi Oh iya iya, udah-udah Nipas nih Joke Oh udah Bopi, emang kalau misalkan dipanggil Sama silamah kolomu Emang gak ada sesuatu yang pengen dipiksin? Jadi benar, pengen Jadi ini, gue rasanya sekarang ini Punya keperibadian yang Yang boleh dibilang Perasaan gue nih Di badan tuh kayak ada Penyakit heran-heran Lah Jadi suka penyakit heran-heran itu juga. Penyakit baru. Penyakit heran-heran. Jadi kayak ada, ini sebenarnya ada apa sini. Jadi kan gue sendiri nggak pernah ngerti nih. Barangkali ada yang khusus, orang-orang yang ngerti. Nah, itu yang mungkin nanti gue mau tanyain. Penyakit heran-heran. Jadi kadang-kadang suka ada rasa melayang. Terus disini-disini suka pada ngilu-ngilu. Itu yang pertama. Yang kedua itu penyakit datang kalau yang dua pada merengut. Dua itu apa? Istri. Oh iya? Nah ini saya harus serius nih. Ini yang serius nih. Kalau yang dua merengut terheran-heran. Kalau yang dua merengut melayang sayang. Kalau yang dua merengut memang ada yang lain di luar dua? Ada sekali kali. Kayaknya itu berhenti dah udah sayang. Itu serta dua. Iya. Tadinya ada. Tadinya ada. Guys. Ini nih. Saya baru ketemu yang ini dua. Ada tambah satu lagi kayaknya. Ini saya baru nemuin nih. Ini mau saya korek. Saya korek gimana ceritanya menjadi imam dari tiga atau dua tadi. Atau saya korek gimana caranya ilmu saya belajar. Ada. 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 Pasti. Puyok. Iya. Kita kan sebenarnya begini dalam rumah tangga nih. Kalau yang pendamping kita asik aja. Wakil kita asik aja. Pasti pimpinan asik. Tapi kalau wakil kita gak enak. Oh kita mempert aja udah. Biasanya itu merengut itu kenapa ini bang? Merengut ini gini Ustadz. Kadang-kadang. Soal kecemburuan manusia kan. Apa namanya. Manusia Ustadz. Biasa ya. Cuma kalau dia udah. Udah yang lebih. Lebih dalam nih. Persoalan. Persoalan sepele di dalam-dalemin gitu. Waktu udah persoalan sepele mau dilebar-lebarin. Kita suka ngerasa. Kok jadi. Jadi keliangan sendiri. Jadi keliangan sendiri. Mungkin itu faktor U kali. Di samping itu juga mungkin. Lupa minum obat. Jadi. Harus ada sarana pendukung juga. Bener. Harus. Mesti banyak-banyak sabar sebetulnya. Waduh. Memang berat ya. Bang. Itu kalau punya istri dua. Berat gak sih bang? Sebetulnya punya istri. Satu berat. Dua berat. Tiga berat. Semuanya berat. Gak punya istri. Berat juga ya. Gak punya istri. Lebih berat ngelamun. Gak boleh ngeliat minyak kelapa. Gak boleh ngeliat minyak kelapa. Gak boleh ngeliat minyak kelapa. Gak boleh ngeliat. Gak boleh ngeliat. Berarti memang semuanya itu berat ya. Berat. Berat. Gak punya istri. Berat. Nyeritain istri orang lain. Bisa ditangkep polisi. Nah. Itu dia. Eh. Pokoknya gak ada istri-istrinya berat. 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 Gitu ya. Tergantung kita berarti. Bener. Jadi sebetulnya semuanya itu tergantung kita. Sabar, ikhlas apa enggak. Itu yang penting. Itu aja udah yang penting. Kalau kita kurang sabar, kurang ikhlas. Wah udah. Habis. Terima aja ya Allah. Terus yang kurang nih. Kalau dia cemerut apa. Jadi gini. Sebetulnya dalam rumah tangga. Sebenarnya kita sih udah bisa rapi. Kadang-kadang orang ketiga yang bawa api. Nah. Tiga. Bener tadi tiga. Kayaknya dari saya nih. Kayaknya dari saya nih guys. Aduh. Kadang-kadang kan kalau emak-emak. Dia kan suka ngumpul aja di tukang sayur. Iya. Oh iya. Saya denger-dengar bang Opi. Di sana baru beli itu tuh. Nah yang atuh. Apa? Kok gue apa? Eh ini yang atuh. Ini istri nih. Iya. Kok di sana beli? Kok gue enggak. Dikomporin. Dikomporin. Pulang aja kita. Gak tau yang di omongin belum apa. Belom dia udah meremut. Iya. Iya lah ya. Nyakit heran-heran deh. Oh iya. Gawang dan gawang. Gawang udah. Nah yang jauh. Nyakit heran. Belum tentu bener. Belum tentu bener. Belum tentu bener. Gitu Opi. Udah ditanya itu siapa yang ngomongin begitu mulu. Kagak pernah di ngaku. Soalnya dia udah digencet tuh. Ntar kalo ibu nanya jangan bilang dari saya ya ibu. Bukan lagi ya yang ngomong. Tapi dia bilang jangan bilang dari saya. Kan dia ngomong. Komboja rahasia. Iya. Iya. Kita melayang. Iya. Yang bagus kan kita syukurin aja. Bentuk laki kita bagaimana. Iya. Memang itu yang dikasih Allah. Ya syukurin aja udah. Bener. Girang aja udah girang. Jadi ini senengnya gimana nih? Kau mau minta didoain biar gimana? Iya. Minta supaya punya. Berdamai atau gimana? Iya. Berdamai. Kalo pengen berdamai sih emang setiap orang yang saya temuin minta doain. Supaya kita punya kesabaran. Punya kesabaran. Supaya kita bisa rapi ngejalanin apa yang Allah perintahin. Itu aja. Terus biarin mudah-mudahan yang di rumah juga biar pada sabar. Amin. Terus barangkali ada A, B, C, D, E, F, G dari luar-luar nih. Barangkali yang kita gak tau mudah-mudahan bisa. Iya. Kesih daya. Amin. Iya. Amin. Iya. Bener. Aduh. Aduh. Memang pusing beneran kalo ini kan praktisi ya. Aduh. 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 Ini kayaknya kalo ngobrol begini curhatin mesti sama satu orang cocok nih. Apa? Kiwil. Aduh. Kalo Kiwil itu. Aduh. 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 Apapun. Aduh. 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 Orang jalurnya jalur rapi kok. Aduh. Jalur rapi kok. Oh, ilegal. Istri saya Ustaz. Yang ke-3 pernah dateng ketempat dimana tau. Yang ke-3? Berarti ada 3 dulu ya? Iya maksudnya yang ketiga bukan yang keempat Dateng pak saya mau nuntut pisah sama suami saya Oke ditulis alasannya bu Suami saya nikah lagi Oh iya oke satu ya bu Kedua saya nanya ibu boleh? Boleh Suaminya tiap hari pulang bu? Pulang Rumah ada bu? Maksudnya dibeliin gak ngontrak? Iya pak dibeliin Uang belanja dikasih? Iya dikasih Kalau mau kemana-mana diantara pas kemana? Diantar pak Anak-anak sekolah beres? Beres pak Putus gak pak? Saya gak berani mutusin Atau yang ditanya Kalau cuma soal nikahnya saya gak berani Pulang lagi Terus sekarang gak putus-putus Itu nanya ya kemana? Ketempat apa sih yang orang pada nikah? Orang semuanya terpatuhi maksudnya Terus dikata gini Tapi permasalahannya pak ini kan gak izin Iya 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 Dulu saya waktu di pesantren Nanya kamu Ustadz Saya gak izin gak apa-apa sih bu Ulang bini saya Iya Gak dapet apa-apa Jadi salah nanya ya Ustadz dia punya istri sekarang dua Nih saya dirumah Selalu ada Makanya bini saya bilang gini Nih kayaknya nih orang bisa pecah raga Ayanya ya? Kok dia ada di rumah Seharian gak kesana apa yang misalnya gak marah Mungkin bini saya gini Nih jangan-jangan punya ilmu rawa rontek Gimana aja adek kita ada Cinta laga Laganya disini kepalanya ya sono Emang tapi jadi pertanyaan bagi waktu sih gimana? Kalau sebetulnya soal bagi waktu Soal bagi waktu Kita paling kalau misalnya lagi mau ini Gak pernah bilang mau kesana gak pernah Mau keluar lu ah sebentar Oh iya Balik jam berapa ya? Paling habis mati Nih lifter ketahuan Gak patah Bebas saja Iya kalau bagi waktu gampang ya Kalau bagi duit gampang apa Berat itu Itu yang suka jadi penyakit heran-heran Pokoknya kalau mau ngobrol Terang aja jalurnya rapi Udah benar Tagline itu jalurnya rapi Kita seru Begitu guys Inilah kalau ketemu sama Bang Opi Kumis Punyeng Punyeng Nanti kalau mamanya Langsung di mana Podium jeraman Kalau belum gak bisa jalur Udah minta maaf dulu Begitu guys Terima kasih Mudah-mudahan Biasanya kita serius Ini kelakar Mudah-mudahan menjadi hati Hati kita itu lebih tenang Lebih santai ya Makasih guys Wassalamualaikum